8 tenaga kesehatan dan juga 5 guru dievakuasi dari distrik alama ke kota Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pasca insiden pembunuhan pilot asal Selandia Baru. Para tenaga kesehatan dan juga sejumlah guru dari distrik alama dievakuasi lantaran trauma dengan gangguan dari kelompok bersenjata. Saat tiba, para korban ini langsung disambut haru oleh keluarga. Pangkogap Wilhan III Letjen Richard TH Tampu Bolon menyatakan proses evakuasi berjalan lancar dan setelah ini tim gabungan TNI Polri akan melakukan gelar olah TKP. Saudara salah satu tenaga kesehatan yang merupakan penumpang helikopter milik PT Intan Angkasa yang dipiloti Glenn Malcolm Conning menceritakan soal penembakan yang terjadi ketika helikopter itu mendarat di distrik alama Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Hasmaya, seorang bidan yang bertugas di puskesmas alama, menceritakan peristiwa penembakan yang terjadi di landasan distrik alama. Ia menyebut saat tiba di landasan alama terdengar satu kali tembakan dari arah kali. Lantaran kaget, ia pun bergegas lari menyelamatkan diri ke arah puskesmas sambil menggendong anaknya. Ia bersama lima penumpang lainnya selamat sementara sang pilot tewas setelah ditembak oleh KKB. Ada dengar berapa kali tembakan, Kak? Satu kali yang pertama. Pada saat lari masih dengar suara tembakan lagi tidak? Tidak, pasti. Sementara itu tim gabungan TNI Poweri mengevakuasi jenazah pilot helikopter warga Selandia Baru Glen Malcolm Conning ke kota Timika. Kini jenazah pilot helikopter itu disemayangkan di RS Udemi Mika, evakuasi jenazah pilot helikopter PT Intan Angkasa Air Service PK IWN Glen Malcolm Conning dari distrik alama ke Lanut Yohanis, Kapiau dikawal. Dua helikopter, Panglima Kogap Wilham menyebut ada dugaan pilot heli warga Selandia Baru dibunuh kelompok kriminal bersenjata karena ada bunyi tembakan.